Hai ini auranya tuh kenceng sekali ya auranya itu kenceng sekali kalau dia tuh sudah sangat sengsara ya jadi damara itu ditaruh di kandang ayam selama satu bulan nggak dikasih makan nggak dikasih minum jadi ke diwisabet pakai bakal tali pinggang sama kepala tali pinggang ini kepalanya kemarin sampai lobang besar waktu saya rescue ini dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di pet station bsd city Hai dok lovers Indonesia kembali di channel Bobisan untuk sesi dunia anjing kita sudah bersama dengan koko Vandi Hai dari fire a found pirates doberman found pirates ya dia pecinta Doberman breeder Doberman juga ya jadi kali ini kita disini mau ngangkat cerita tentang si damara damara ya damara ini kalau sebelumnya kita lihat di video sebelumnya ya hancur banget ya ya luka-luka kurus kering ya kan ya Nah sekarang di di rescue oleh Vandi bisa jadi begini gimana ceritanya ya dari awal kan tadi lihat papi ya tapi kan lucu-lucu tuh ya lagi dia masih papi kan lucu nah ini eh dari gimana gitu loh awal ceritanya jadi awal ceritanya saya beli doberman saudaranya dia namanya dius-dius ya jadi pada saat saya adopsi dius saya sudah lihat sidang marah cuman waktu itu karena saya masih terlalu junior terlalu newbie lah untuk masalah doberman aku siapin makanan dosa dicambur dengan optimal karena ini suplemen yang mengandung protein tinggi yang dibutuhkan oleh nabur sebagai entai makrobial peptin kayakkan glutamik dan masih banyak lagi kasiat lainnya dan nggak perlu khawatir alergi karena optimal berbahan dasar alami dari Insek protein hidup jadi akhirnya saya cuman beli cuman adopsi dius jadi sidang marah ini di adopsi ini informasi ya informasi yang saya denger ya saya tahu di adops ke ubud Oh dibeli di beli ya dibeli di beli ke ubud nah kemudian setelah dia look kedua kali antara umur 14 bulan 15 bulan nah si onernya ini pemajikan dia dia ini bawa dia untuk baca di brief Oh ini ini dia begini ya dia ini malu ini ya ini minder sekali ya ya dari tadi juga sebelum kita syuting ya dia udah ketakutan masih sedikit trauma jadi ada seperti ada trauma yang dia masih sedikit trauma merasakan aura-aura trauma ya lumayan tadi di amsam anak lu disayang-sayang iya iya yuk duduk sayang ya biar dikasih lihat ya biar semua orang tahu cerita kamu ya sini sayang-sini ya udah marah-marah sit ya iya 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 nah lalu udah deh biarin dia mau nyamannya begini oke nah lalu setelah di brief dia sempat hamil dia melahirkan 8 ekor atau 10 ekor deh oke nah mati semua anak-anaknya karena pada saat di brief dipacat itu sebenarnya si damara ini sudah kurang sehat sudah kurus Oh jadi dengan kondisi nggak bagus jadi di-breed 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 dia sudah kurus tapi bulunya masih bagus semua pada saat itu oke nah setelah di brief eh anak-anaknya metong mak meninggal semua mati semua akhirnya pemiliknya naik pitam kok marah marah sama dia marah sama si damara jadi damara itu ditaruh di kandang ayam selama satu bulan enggak dikasih makan enggak dikasih minum mati enggak mati kalau enggak mati dari sini kok oke mungkin enggak sebulan pulang ya semua mungkin jarang dikasih makan ya nggak tahu kepadain intinya pada saat di rescue ini sudah enggak berbentuk doberman kok ya gue lihat fotonya bener-bener parah di doberman jadi di sabut pakai bakal tali pinggang sama kepala tali pinggang iya ini kepalanya kemarin sampai lubang besar waktu saya rescue ini ini bentar lubang besar ini ini disini ini lubang yang sangat besar kita kasih obat belatungnya keluar ratusan ekor kok belatung belatung berarti udah ada pembusukan di dalam Iya nah ini telinga juga sempat saya jahit kembali berlobang Oke awalnya telinganya begini nah ini di ini udah berlobanku udah berlobank kita panggil dokter kita buang yang busuk kemudian kita jahit kembali jahit kembali nah ini badan dia juga ini juga datang hancur semua hancur ini kaki juga ada di sini juga hancur sebagian sini nah yang paling sedih itu pada saat pertama dibawa pulang ya dia itu tidur berdiri tidur berdiri tiga hari tiga malah enggak dia sampai trauma enggak berani rebah Hai ngasih kita masukin bantal ke dalam kandang kita papah dia tiduran dia baru bisa tidur Hai sampai kayak begitu sampai kayak begitu nah sudah marah ini untungnya pada saat di rescue ini dia mau makan kok Oh dia mau makan dan non dia mau minum oke nah disitu kita lihat awalnya kita sudah enggak enggak terlalu yakin dia bisa survive cuman karena melihat dia bisa makan dan minum akhirnya kita percaya kalau dia bisa gitu kalau gua sih ya kalau gua ya lihat kondisi damara di video itu ya jujur pasti gua tidurin kalau gua pasti gua tidurin karena menurut gua udah terlalu menderita ya tapi ya mungkin pandangan lu berbeda ya ya mungkin jodohnya memang ketemu si Vandi ini ya dia perjuangan hidupnya sangat berat bener-bener dia sangat berjuang untuk hidup makanya kepala ini sampai keluar belatung ini udah hancur semua ya kan nah itu udah infeksi berat sampai keluar belatung ya untung bagusnya dia nyerang ke otak kalau nyerang ke otak itu mati ya ya itu pasti dia merasa sakit yang luar biasa hanya saya rescue dia diobatin berapa lama tuh kira-kira udah ngobatin kok fisik atau mental nih fisik kalau mental kelihatan juga belum benerin Iya ya kalau fisik lebih kurang dua bulan untuk mencapai normal udah udah kering semua lukanya sudah kering tapi belum gemuk belum gemuk belum segemuk ini jadi kita apa saya rawat lagi rawat lagi dia nah ini diajak olahraga main bola setiap pagi nah ini mulai-mulai kelihatan badan-badan dia sudah mulai bagus kembali oke sudah kembali ke Doberman cuman untuk mental dia pada saat rescue kan karena saya nggak bisa taruh di rumah saya taruh di kanalnya temen dia itu masih masih belum kering masih bau banget saya nggak bisa bawa pulang kan oke ketika dia sudah mulai kering satu bulan dikana saya bawa pulang ke sini dia ini tidur ya saya lihat dia tidur ya kok tiba-tiba dia langsung nggak ada suara nggak apa-apa dia kaget-kagetan terus sepanjang malam sepanjang malam gue kayak ngigo ngil kaget-kagetan terus dia nah ini bisa kelihatan kan masih begini masih begini nih doberman sekali masih ketakutan dia ini ini dulu dia ini tahu ya dia ini tahu kita lagi mau kasih kisahnya itu kita lagi ini membangun bukan ini auranya tuh kunceng sekali ya auranya tuh kunceng sekali kalau dia tuh aku sudah sangat sengsara Iya dia bener-bener udah berjuang hidup lah dia punya semangat hidup kemauan dia ini lo yang mau hidup ini yang saya salut dan arah ya lihat tampangnya ya lihat kelihatan sekali dari dari matanya ya dari tatapannya ya Hai nama-nama Hai untung dia bisa untuk dia bisa Hai nasarnya umur berapa ya hampir empat nanti Desember empat tahun waktu di rescue dua tahun dua tahun menjelang dua tahun kok jadi dia baru sekali beranak memang puting doberman memang begini jadi bukannya dia diperanakin terus ya tapi memang jenis doberman ada yang seperti ini ya walaupun dia belum punya anak juga dia seperti ini gitu Hai ya jadi dat ya dia punya kondisi mental itu bener-bener kayak aduh kayak sedih banget gitu ya dia pasti merasa sengsara yang luar biasa selama dua tahun pertama dia hidup ya kalau misalnya dia di breeding aja nggak berhasil dihajar pakai eh disiksa ya disiksa habis-habis dari kecil dia itu ya kan Hai saya baru pertama ngelihat doberman sampai disiksa sampai sebegitu di videonya nantikan di input kok saya udah masukin ya silahkan dilihat wah kita waktu 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 waduh nah ini sembuh kepala ini berapa lama sebulan sebulan saya kasih dia antibiotik luar dan dalam jadi di luarnya saya tetap kasih obat terus ya kita ganti terus obatnya kita mandiin dia jadi posisi dia dibalikin itu pada saat di rescue itu kita sampai butuh per tiga hari sekali mandiin dia oke mandiin dia itu kita pakai sunlight tapi kita nggak bisa beras karena dia masih luka okul itu banyak luka-luka semua jadi kita mesti pakai busa halus kita basuh dia terus terakhir pakai air hangat kita basuh terus kemudian kita jemurnya juga nggak berani lama karena dia belum berbulu Oh masih botak kok botak hancur kok jadi akhirnya kita pelan-pelan pelan-pelan kita kita apa healing dia Alhamdulillah kembali sehat seperti kembali ke doberman cuman ya ini ada telinganya telinganya udah jatuh ya sama ini tapi sekarang udah nggak ada penyakit lagi nggak ada penyakit sekarang sudah sangat sehat cuman ya itu mental dia masih kurang sekali masih kurang masih kurang sekarang kita pengen lihat keseharian dia ini sehari di PR di sini ya kalau pagi dari jam 10 pagi dia sudah masuk ke dalam rumah sampai sore oke nah dari sore saya keluarin dia buat main ajak olahraga main bola kata spring ini itu kemudian saya lap bersih melihat ya masih nunduk terus dia tidur dimana dia malam di luar karena malam udah nggak panas di luar kalau siang karena saya punya garasi kaca overhead Hai overhead dia jadinya saya taruh dia di dalam kamar tidur dengan saya Oh tidak mana kalau siang dia di kamar anak saya si Nikol nih Nikol nah dia di sini semangat ya Nikolnya posisinya posisinya di sini nih selalu nih santai dia di sini dia suka di situ ya ada tungguin di sini nih tingguin si Nikol jadi dia sama Nikol ya nah nih udah santai dia kan udah posisinya jadi semoga sih udah marah already have a happy life ya jadi supaya nggak menderita lagi dan semoga dia cepet bisa recovery mentalnya ya ya ada kelihatan sekali ya cuman kalau dibawa ke luar main bola segala macam dia kelihatan sangat happy sekali cuman ketika kalau sudah ada orang-orang lain atau orang stranger gitu nah dia udah mulai tuh dia udah mulai ketakutan udah meper lagi dia ngumpet lah bisa dikasih lihat dia Hai marah yuk keluar main bola yuk yuk main bola ya yuk mana Pak teman akan panggil dan marah dan marah kam oh iya tuh udah malah hai hai jadi kalau malam dia di sini ya tidur di depannya ya malam sudah ada dengan open air ya open air jadi kalau pagi eh jam enam gitu kita kita keluar jogging pulang dia di depan main bola seperti nanti akan tunjukin Oh habis itu lapkan nebo jemur istirahat makan udah masuk rumah sampai sore Coba kasih bola sih ngomong-ngomong hei kayaknya pesendal dong teman-teman sendal deh ya ini boleh namara hei sendalnya waraping guys teman-teman oh dia hidup tadi kamu sedih ya aku binggir oke sip hei sendal deh ya kalau diajak main bola dia paling happy dia lupa kesedihan yang Berapa dia alami? Sudah marah, come. Sit. Sit. Out. Sudah marah. Coba kita ekspresi dia kalau dia lihat bola. Iya. Jadi hidup ya. Aduh. Iya, happy. Happy banget, damara. Apa keistimewaan anjing ini yang lu suka? Badannya kekar. Iya. Badannya kekar. Kasih lihat dadanya. Oke. Namanya asib? Nah, ini ditunggu ya. Kita putar ya. Kita lihat. Wih, dadanya tebal coy. This is Doberman. Ini yang kita panggil Doberman. Iya, ini lihat. Sudah marah. Iya. Oke. Oke. Sekian vlog kali ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kasih komentarnya. Yang membangun untuk semangat tindu amarah. Supaya mentalnya kembali. Iya. Ceria kembali. Ya, nggak kayak tadi ya. Ini kalau kayak gini kan kayak Doberman banget. Dia begitu lihat bola, dia lupa kesedihan dia. Iya. Kemalangan yang pernah dia alami. Iya. Ceritaan dia selama dua tahun. Betul. Ya, semoga ada marah. Bisa menghabiskan hidupnya. Bersama Fandi. Di tempat yang lebih baik. Dan dia merasa nyaman. Ya. Thank you. Thank you, Fandi. Thank you. Semua orang pasti akan berterima kasih sama lo. Karena lo telah menyelamatkan. Siap. Goodbye. Terima kasih. Dapatkan kebutuhan untuk Anabul Kesayangan Anda hanya di KGP Petshop. Bersama Asuk Apik.